Founder Susi Air, Susi Bujastuti memberikan kualifikasi soal pesawat Susi Air yang tak lagi melayani penerbangan di Pegunungan Papua, Rabu 1 Maret. Hal ini merupakan buntut penyantaraan pilot Phillips Martins oleh kelompok di mana bersenjata KKB. Alasan memperhentian tersebut, satu penyebabnya adalah berkurangnya kepercayaan diri para pilot Susi Air akibat kejadian pembakaran pesawat dan penyantaraan pilot di sana. Hal itu Susi sampaikan dalam jumpa pers di SR Residence Makassar, Jakarta Timur pada Rabu 1 Maret. Susi mengatakan sebagai pemilik dari perintih Susi Air 2006 masuk ke Papua, namun kini pihaknya sudah tak bisa melayani penerbangan ke Pegunungan Papua. Alasan kedua yakni konfiden di antara pilot-pilot Susi Air tidak memungkinkan adanya penerbangan lagi di wilayah Pegunungan. Susi mengatakan kondisi ini membuat layanan yang diberikan Susi Air di Papua menjadi sulit. Yang mengatakan para pilot Susi Air mungkin saja resign apabila Kapten Philip Martin setidak kembali dari penyantaraan KKB. Susi lantas mengingatkan KKB bahwa masyarakat punya hak untuk mendapatkan akses transportasi dan mendapatkan kebutuhan pokok. Penerbangan Susi Air di Papua dilakukan dengan kepenuh kehati-hatian dan dilakukan seusai kontrak dengan pemerintah. Susi mengaku tak habis pikir pesawat Susi Air di Bakar dan Philip Martin juga ikut diserandera oleh kelompok kriminal bersenjata. Yang menganggap Distrik Paro merupakan rute yang aman selama ini juga tidak ada peringatan merah di lokasi tersebut. Susi mengatakan akibat peristiwa itu penerbangan Susi Air menjadi terhenti sehingga mengganggu kegiatan dan suplai logistik untuk masyarakat di Pegunungan Papua di mana 70 persen penerbangan Porter Susi Air terhenti akibat peristiwa pemakaran pesawat dan penyantaraan pilot tersebut. Dalam kesempatan yang selama ia juga mengucapkan terima kasih kepada TNI Polri, pemerintah hingga masyarakat Papua yang sudah berupaya bernegosiasi dengan penyantara Kapten Philips. Selanjutnya, saya sebagai founder dan pemilik Susi Air ingin minta maaf kepada masyarakat Papua, pemerintah daerah, dan seluruh pemerintah Susi Air di Papua yang sekarang ini menjadi bergantung. Karena 70 persen dari penerbangan Porter kita sudah akhirnya jadi berhenti kan sekarang. Kalau Porter terbang satu hari 30 sampai 40 flight berarti sudah lebih dari 20-25 flight terhenti. Dan tentu itu mengganggu kegiatan dan supply logistik daripada masyarakat yang hidup di gunungan-pegunungan. Terus diketahui Porter itu terbang ke bandara-bandara yang karavan tidak bisa terbang lagi. Jadi kalau sudah tidak Porter terbang berarti hanya tempat Porter terbang itu kalau Porternya tidak terbang ya hanya bisa digantikan dengan helikopter. Rata-rata bandaranya 200-300 meter tujuan-tujuan bandara tempat Porter terbang. Tempat yang tidak mungkin menjangkau dengan lain kecuali dengan helikopter atau jalan kaki. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!